Halo guys, ketemu lagi di channel Kristi Indri Kali ini aku masih ada di daerah Binong nih guys Ini aku lagi ada di tempatnya pusat jajanan street food nih guys Nah, aku ngeliat ada jajanan kekinian Dokebi, jagonya mozzarella Ini outlet Binong Curug Nah, sepertinya menarik nih guys Ayo kita samperin guys Wah, menunya banyak juga nih guys Dokebi, jagonya mozzarella Kas korean food Wah, menunya banyak juga ya Halo Bang Halo Ya Bang, dagang apa aja nih Bang? Dagang sosokan Dokebi Banyak menunya sih kak, kalau mau pilih-pilih mah Dokebi ya? Oke, ini menunya apa aja nih Bang? Ya Ada menunya gak bang? Ini menunya disini kak Oh, di depan aja ya? Nah, apa aja nih bang? Ini ada seri pasta serisnya Ada makaroni sos tell Terus spaghetti blurry sama lasana mozzarella kak Oke, oke Oke, oke Bisa pagi ini bang? Ini ada korean foodnya Kondok sosis mozzarella Sama sos mie Sama sos tang Bisa ini juga kondok banana sama mozzarella Oh, ini kondok yang versi manis? Ya, ini manisnya Ada manisnya ada original ya pak Nah, ini apa nih bang? Ini kondok mozzarella kak yang melel-meler itu Oh, yang pakai keju meler-meler itu ya? Ya, gak putus-putus Keju apa namanya? Keju melar? Iya, keju mozarela Keju mozarela yang bisa melar itu ya? Iya Yang kayak karet gitu ya bang? Iya, bener-bener Jadi dengan abang siapa nih bang? Abang Rio Ramadan Abang Rio Ramadan? Iya Oke, nah ini ada apa lagi bang? Ada apa lagi nih bang? Kalau ini roti kukus kak Roti kukus Roti kukus? Iya Kalau yang pedas-pedasnya ada satu jireng Satu jireng? Iya Yang pedas Satu jireng gendut ya maksudnya apa nih bang? Gendut sih? Iya, gendut Iya, gendut Dalamnya banyak ayam ya kak Oh, banyak isian ayamnya? Iya Ini pedas ya? Iya, pedas dua-duanya tuh Yang bikin menu kuyang Sama aja sebenarnya sih Oh, oke, oke Aduh, apa nih bang ya? Jajan, Mojajan nih bang Yang favorit apa nih bang? Yang bestsellernya ya? Oh, dari Dr. Debbie Bestsellernya sih kondok mozarela kak Kondok mozarela ya? Oh, oke Yang asin mana nih bang? Yang asin pakai saus ya? Yang bisa pakai saus? Yang pakai saus original kak Kondok mozarela original? Iya, pakai saus pakai keju Oh, oke, oke Boleh-boleh itu satu Terus ini tadi saya lihat ada sosis kentang ya? Sosis kentang kak? Sosis kentang? Iya Oh, oke Kalau pakai mozarela plus 4.000 Boleh-boleh bang Ini saya satu ya Ya, yang medium Untuk yang large kak Plus mozzarella ya Yang mana ya? Yang medium dulu deh bang Oh, iya boleh-boleh Yang medium Satu lagi ini nih bang deh Boleh coba ini bang Lasannya mozarela ya? Oh, iya Nah, ini yang favorit yang mana nih bang? Favoritnya yang beef mozarela sih kak Kalau bestsellernya dari kita Oh, oke-oke Boleh bang Beef mozarela ya? Oke, proses bang Nah, ini pertama bikin apa dulu nih bang? Ini bikin lasannya dulu kak Yang pasta seriesnya Masannya dulu ya Iya Beef mozarela belum digoreng lagi kak Apanya tuh? Dagingnya Boleh-boleh digoreng dulu Nah, ini apa nih bang nih? Ini penginapanan apa nih? Ini ininya kak Apa namanya Projen dadakannya Oh, ini daging projennya? Iya Nah, ini goreng apa dulu nih bang? Goreng beefnya kak Ini dinyala nih bang apinya Sudah Udah ya Kecil apinya ketiup angin Oke-oke Tadi sosisnya ya kak ya? Yang medium ya kak ya? Iya, iya Tadi dengan abang siapa nih bang? Maaf bang Abang Rio Ramadan Abang Rio Ramadan ya? Bang Rio ya panggilannya ya? Iya, bang Rio Sudah lama bang dagang ini bang? Alhamdulillah sih Udah jalan 3 bulan kak 3 bulan ya? Iya Iya, mantap Ini franchise nih bang? Iya, ini karyawan Saya matahat Oh, karyawan ada bosnya ya? Iya, ada bosnya Ini beefnya lagi digoreng ya kak ya? Oh, nungguin beefnya ya? Kalau ini Kira-kira berapa lama bang gorengnya? Gorengnya sih tergantung minyaknya sih kak Ini mah ya minyaknya Oh, lagi panas tuh Minta dikatain Biasanya kalau udah panas minyaknya berapa lama tuh bang? Matang ya bang? Ya, sekitar 5 menit, 8 menit Udah matang Kalau minyak udah panas ya Oh, oke-oke-oke Oke, kalau gitu kita tunggu dulu Beef burgernya ya Beefnya matang ya Iya, sama sosisnya Oh, ya oke guys Wah, ini udah matang ya bang ya? Iya, udah Lumayan matang Ntar dimasukin di oven kak Oh gitu? Iya, prosesnya Ini sosisnya juga udah Biar minyaknya udah ya? Iya Mantar kayak Kambil susu dulu Oke Oh, dilap dulu ya bang ya? Iya, biar minyaknya gak ini Baru kita Turunin salasnya Ini apa nih bang? Ini yang lasana tadi kak Oh, bikin lasana ya? Iya Ini apa nih bang isinya bang? Ini isinya Ini apa nih? Ini saus dari dokebi kak Saus dokebi? Buatan dari dokebi buat menu lasana Saus beef ya? Iya Ini apa nih bang? Kulit apa? Iya, tortilla kulit kebak Oh, tortilla ya Iya Wah, dimasukin lagi ya? Iya, bentar kak ya Oke Terus lasananya Nah, ini setelah direfill nih ya Sausnya Masukin lagi Masukin lagi Sausnya Nah, baru kita iniin dagingnya kak Oh, baru masukin dagingnya Dibalut lagi sama tortilla Dibalut lagi tortilla Ini tortillanya bikin sendiri atau beli nih bang? Dibeli lah Dibeli kak Di pasar Oh, udah beli dan jadi ya? Iya, bos Terus ya, bos sudah beli Terang buat mozarellanya Ditimpahin mozarellanya Buat mozarellanya kita parutin Terus parutin mozarellanya? Iya Tutup lagi bang Tutup lagi pakai kulit tortilla Iya Dan dibalutin sos Tasaknanya Bekemelnya jangan lupa Apa ini bang? Bekemel Apa itu bang? Bekemel Ini buat campurannya sih kak Kalau dari bos mah Pokoknya dari bahan apa sih bang? Dari apa ya? Aduh Kurang tahu juga sih kak Ini buatan prosesnya Oh, oke, oke Terus masukin apa ini tadi? Ini tadi masukin oregano ya bang ya? Iya Terus ini apa nih bang? Di mozarellain lagi kak Oh, kasih mozarellanya lagi ya? Kompurnya udah dimatin Baru kita masukin oven kak Terus di oven? Iya Dibakar juga kak Dibakar juga ya? Iya Nah ini proses pembuatan sosisnya kak Sosis dendangnya kak Itu di oven berapa lama itu bang? Itu nanti dibantu dengan ini kak Gasportable Ditembak Biar cepat Ini proses pembuatan sosis kentang Pakai mozarellanya tadi ya? Iya Sosis mozarellanya ya? Banyak sosis sama mozarellanya ya? Sosisnya sosis sapi tadi ya bang ya? Iya Ini di lumuri adonan tepung ya? Iya Biar kentangnya nempel Biar kentangnya nempel Biar ini Pakai adonan Oh biar kentangnya nempel? Iya Ini kita balutin pakai kentang Terus balutin kentangnya Iya Kalau sekiranya udah rapet semua Baru cengkungin Nah terus digoreng 2000 years later Dan melambutin pakai saus keju Wah pakai saus keju Iya Biar meler-meler Ditambah lagi saus keju Mantap nih sausnya banyak nih bang ya Iya Biar nggak bosan kak Makan Dari produk kita Ditutup biar Masih Panas Langsung ya dibungkus Yang disitu kayaknya udah lumayan matang itu Yang ini yang oven udah ya Kira-kira ya Bentar kaya Oke Mozzarella-nya udah mencair ya Udah matang nih bang ya Udah matang Udah proses Udah matang nih bang ya Udah matang nih kal Oke guys Tadi kita udah lihat Gimana proses pembuatan makanan jajanan kekinian dari Dokebi nih guys Lokasinya ini masih di Binong Tanggerang di pusat street food guys Ini di deket food sal Binong ya Nah yang di ujung sana itu tempat food salnya guys Dan Dokebi persis di sampingnya Disini juga ada permainan anak-anak guys Itu ada mancing ikan Ini sarana melukis atau mengwarnai untuk anak-anak Dan odong-odong nih guys Ini kalau semakin sore ke malam semakin rame berdatangan yang dagang street food ya guys Gimana seru ya disini Yuk mampir ya kesini By the way Terima kasih udah menonton video aku ya Jangan lupa like kalau suka video ini Dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.